Seorang mahasiswa asal Solo nekat membunuh pacar yang tengah hamil 8 bulan di Kamarkos di Kota Semarang. Sebelumnya korban dilaporkan meninggal karena serangan jantung. Kasus tewasnya Sylvie Ayunugraha, wanita asal Kebupaten Blora di Kamarkos di Jalan W.R. Supratman di Kota Semarang, akhirnya terungkap. Wanita berumur 23 tahun tersebut ternyata tewas karena diduga dibunuh pacarnya sendiri, ADP, mahasiswa asal Solo. ADP sendiri sudah ditangkap tim reserse Polresta Bersemarang di tempat kosnya. Selain menangkap tersangka, dalam kasus ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Organ hati korban itu robek, tidak beraturan. Dan kebetulan korban ini hamil kurang lebih 9 bulan. Jadi keadaan kepala dari janin yang dikandung itu hampir keluar dari mulut rahim. Ini karena sebelum atau saat kejadian itu pelaku menginjak-injak dari dada dan perut korban. Dalam pemeriksaan tersangka mengaku nekat membunuh korban karena tidak bersedia menggugurkan kandungan yang telah berumur 8 bulan. Perbuatan itu dilakukan karena tersangka malu lantaran belum menikah. Sebelumnya tersangka berniat menikahi korban, namun orang tuanya tidak mengizinkan karena umur korban lebih tua. Memang saya sering disuruh pada saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa mempercayai energi. Contohnya? Saya sering disuruh mengambilkan air menung, baju, atau disuruh ke bantuan ke kamar mandi. Untuk mengelabui petugas, tersangka sempat melaporkan kepada polisi bahwa korban meninggal karena serangan jantung. Namun setelah diotopsi di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang, ternyata korban meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher dan diinjak di bagian dada. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Chris Tadi, Ainews, melaporkan.